Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak sehat semua baik semoga kalian diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan amin bagi anak-anak kelas 10 baru pertama kali bertemu dengan saya untuk itu perkenalkan nama saya Pak Chandra kalian akan belajar matrikimia di kelas 10 dengan saya menghadapi situasi pandemi covid-19 seperti sekarang ini maka pembelajaran yang berlangsung tidak dilakukan secara normal sehingga kita melakukan pembelajaran daring ya seperti saat ini bagi kelas 10 mungkin masih banyak yang bertanya-tanya mengenai mata pelajaran kimia apa itu ilmu kimia dan bagaimana kita dalam mempelajarinya untuk itu akan kita bahas tentang ilmu kimia dan hal-hal yang mengenainya di materi selanjutnya baik untuk pembahasan materi kali ini ya kaitannya dengan materi ilmu kimia maka terlebih dahulu perlu kalian ketahui ya coba dari yang sudah kalian ketahui adakah yang sudah mendengar mengenai istilah bahan kimia apa yang kalian pikirkan umumnya masyarakat menganggap bahwa semua bahan kimia adalah bahan yang berbahaya bagi manusia namun tidak semua bahan kimia itu merupakan bahan berbahaya perlu dicatat itu ya nah sebagai contoh bahan kimia sangat berperan penting dalam kehidupan bahkan tanpa kita sadari bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan kimia contoh sabun, pasta gigi, deterjen, parfum dan bahan-bahan kimia yang lain itu merupakan bahan-bahan kimia kemudian termasuk juga garam dapur dan makanan yang kita makan setiap hari itu juga merupakan bahan kimia jadi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan benda-benda di dunia dalam berbagai bentuk benda-benda tersebut telah disusun oleh zat-zat kimia baik, lalu apa yang dimaksud dengan ilmu kimia ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari mengenai materi di SMP kalian sudah pernah mempelajari mengenai materi itu ya apa itu materi? materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan waktu baik, kurang lebih secara umum seperti itu kembali ke definisi dari ilmu kimia yang kalian pelajari dari materi itu apa? dalam ilmu kimia hal yang akan kita pelajari yaitu mengenai yang pertama struktur dan sifat materi yang kedua perubahan materi dan yang ketiga energi yang menyertai perubahan tersebut ketika ilmu kimia dipelajari nah, yang kaitannya dengan materi menggunakan apa dalam mempelajari ilmu kimia? di dalam mempelajari atau mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru maka seorang ilmuwan itu harus melakukan sebuah penelitian terlebih dahulu ya, oke mengenai penelitian yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji dan menemukan teori-teori yang baru untuk menguji dan menemukan teori-teori baru tersebut maka menggunakan suatu langkah atau metode yang disebut sebagai metode ilmiah begitu ya anak-anak oke, untuk metode ilmiah itu adalah suatu urutan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan suatu teori jadi langkah-langkah tersebut dilakukan secara sistematis atau secara berurutan dan juga dilakukan secara logis yaitu berdasarkan fakta atau sesuai dengan fakta ataupun dengan langkah-langkah metode ilmiah yang dilakukan yaitu sebagai berikut baik anak-anak akan Pak Sandra sampaikan untuk langkah-langkah dari sebuah metode ilmiah yang pertama untuk langkah metode ilmiah yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah gitu ya nah, sebelum mengidentifikasi masalah maka yang perlu diperhatikan adalah melihat fenomena yang ada di sekitar jadi kalian lihat di sekitar kalian gejala-gejala alam atau fenomena yang terjadi itu apa saja nah, dari situ coba kalian menerjemahkan ke dalam sebuah masalah nah, berarti kalian membuat identifikasi masalah sebagai contoh ya misal ada sebuah fenomena bahwa kita mengetahui karbon dioksida itu adalah gas rumah kaca gitu ya kemudian gas rumah kaca itu memerangkap panas di dalam atmosfer jadi atmosfer kita itu terdapat berbagai gas salah satunya adalah karbon dioksida karbon dioksida tersebut memerangkap panas ya matahari yang masuk sinar matahari yang masuk ke atmosfer itu kemudian mengenai gas karbon dioksida kemudian panasnya itu tidak bisa dipantulkan keluar bumi tetapi panas yang panas dari bumi itu dikembalikan lagi dari atmosfer ke bumi lagi sehingga sifat gas karbon dioksida itu adalah memerangkap panas gitu ya itu salah satu fenomenanya dari fenomena tersebut dapatkah kita buat identifikasi masalahnya bisa ya anak-anak contohnya satu apakah jumlah karbon dioksida di atmosfer bumi itu telah berubah gitu ya nah sehingga mempengaruhi jumlah intensitas panas yang ada di atmosfer yang kedua bagaimanakah karbon dioksida pada atmosfer berubah selama 50 tahun terakhir jadi penelitiannya lama ya anak-anak selama 50 tahun terakhir diselidiki apakah jumlah karbon dioksidanya itu berubah begitu nah kemudian ada fenomena yang lain kalau kalian amati misal suhu bumi itu meningkat rata-rata 1,1 derajat celcius per tahun jadi waktu di jaman paksandra masih kecil itu rata-rata suhu bumi antara 25 derajat celcius lebih dikit ya nah kemudian sekarang ini suhu rata-rata bumi itu sudah 27 ya 27 derajat celcius bahkan lebih dari 27 nah itu kan sebuah masalah begitu ya dari masalah-masalah tersebut ada tiga tadi yang sudah Pak Sengar sebutkan ya nah masalah yang mana yang bisa kita buat penelitian nah itu namanya adalah rumusan masalah sebagai contoh begini untuk rumusan masalahnya ya bagaimana hubungan antara perubahan jumlah karbon dioksida di atmosfer terhadap kenaikan suhu bumi jadi kita menyelidiki jumlah hubungan ya menyelidiki hubungan jumlah karbon dioksida di atmosfer terhadap kenaikan suhu bumi nah itu rumusan masalah tersebut bisa kita buat penelitian nah setelah kita membuat rumusan masalah maka kita mulai langkah yang kedua yaitu landasan teori tingkat-ingkat ya yang pertama adalah identifikasi masalah kemudian rumusan masalah yang kedua adalah landasan teori karena disini landasan teori maka kalian yang dilakukan adalah mengumpulkan literatur-literatur yang ada contoh disitu ada karbon dioksida berarti kalian mengumpulkan literatur tentang karbon dioksida nah karbon dioksida itu apa gasnya sifatnya seperti apa gitu ya kemudian data-data yang ada tentang atmosfer suhu rata-rata kemudian percobaan atau penelitian-penelitian sebelumnya data-data penelitian sebelumnya itu digunakan itu bagian dari landasan teori begitu ya anak-anak nah setelah kalian mengumpulkan literatur semua bahan-bahan nah kalian jadikan acuan untuk membuat yang namanya hipotesis nah mungkin kalian sudah pernah disampaikan di SMP ya atau baru pernah dengar oke untuk membuat hipotesis hipotesis itu apa ya untuk hipotesis itu kita sebut saja sebagai jawaban sementara atau dugaan sementara gitu ya tadi kan kita sudah membaca tentang literatur-literatur tadi gitu ya nah tentunya kita kan bisa membuat kesimpulan sementara ya berdasarkan referensi yang kita dapat itu namanya adalah hipotesis yaitu jawaban atau dugaan sementara kita buat hipotesisnya nah sebagai contoh ya untuk hipotesis dari yang gejala yang kita amati tadi mengenai karbon dioksida misal karbon dioksida hipotesisnya yaitu atau jawaban sementaranya bahwa karbon dioksida dapat mempengaruhi peningkatan suhu dapat mempengaruhi pemanasan global di bumi nah itu kan jawaban sementara kita ya karbon dioksida itu dapat mempengaruhi peningkatan pemanasan global di bumi itu salah satu contoh nanti kalian kembangkan sendiri ya sebagai latihan nah itu namanya hipotesis dari jawaban sementara tadi apa yang kita lakukan nah tentunya kita gak cuma menduga saja ya atau cuma menyimpulkan sendiri saja maka kita perlu bukti kita perlu fakta nah bukti atau fakta itu kita peroleh dari mana kita dapatkan melalui yang namanya eksperimen gini ya anak-anak nah dari eksperimen kita buat penelitian kita ukur kadar CO2 nya kita ukur kadar CO2 di bumi rata-rata berapa kemudian setiap tahun itu jumlahnya berapa kemudian suhu ya suhu rata-rata di bumi juga kita teliti ada berapa nah dari situ nanti bisa kita simpulkan ya dari hasil penelitian kita nah ini tentunya butuh penelitian yang panjang untuk menjawab ini ya membuat kesimpulan ini karena kita harus meneliti tiap bulan bahkan sampai 1 tahun 2 tahun gitu ya untuk mendapatkan hasil yang akurat begitu anak-anak oke nah misal kita sudah melakukan eksperimen ya sudah eksperimen sudah selama 2 tahun misal maka apa yang kita lakukan nah kita kan sudah mendapat data-data itu ya nah data-data yang kita proles diapakan data itu belum bisa berguna atau belum bisa menyampaikan informasi jika belum kita lakukan sebuah langkah yang namanya pengolahan data itu ya anak-anak nah maka yang kita lakukan yaitu pengolahan data jadi data yang kita terima diolah dalam bentuk apa nah misal supaya lebih sederhana dan orang umum itu dapat memahaminya maka kita tampilkan data-data tersebut misalnya sebagai grafik sebagai tabel sebagai diagram nah itu akan mudah untuk memahami gitu ya memahami sebuah eksperimen yang kita lakukan dari grafik tabel apakah meningkat menurun atau tidak ada pengaruhnya sama sekali nah itu akan terbaca nanti setelah pengolahan data nah ternyata dari hasil pengolahan data tadi maka bisa kita simpulkan oh misalnya ternyata sekarang suhunya itu semakin meningkat dari 25 menjadi 27 nah itu kan sebuah data maka kesimpulan kesimpulannya kita buat ya anak-anak kesimpulannya berarti suhu rata-rata di CO2 ya gas karbon dioksida dengan jumlah ya karena kita sudah punya data berarti ada jumlah tertentunya dengan jumlah sekian itu mempengaruhi kenaikan pemanasan global dengan kenaikan suhu rata-rata bumi sejumlah sekian nah itu salah satu contoh dari metode ilmiah nah dari kesimpulan tadi kan ini kita buat ini ya kita buat sebagai seorang peneliti kita buat semuanya sendiri ya nah dari hasil yang kita buat ini maka ada satu langkah lagi itu kita menyampaikan ke halayat itu namanya menginformasikan hasil eksperimen atau hasil kesimpulan kita nah begitu anak-anak sudah paham baik anak-anak kita lanjutkan materinya ya setelah melihat setelah kita membuat penelitian tadi menggunakan metode ilmiah maka di dalam metode ilmiah tadi atau di dalam penelitian yang kita lakukan mestinya terdapat hal-hal ya sebagai contoh tadi ada CO2 kemudian ada pemanasan global nah hal-hal tersebut itu yang kita sebut sebagai variable-variable nah variable-variable tersebut itu saling mempengaruhi variable-variable tersebut antara lain pertama ada yang disebut sebagai variable bebas ya variable-bebas itu variable yang bagaimana nah dalam masalah yang kita mati tadi itu terdapat misalnya kita membuat sebuah perlakuan nah kita membuat sebuah perlakuan terhadap eksperimen yang kita lakukan jadi ada hal-hal yang dibuat perlakuannya berbeda nah itu kita sebut sebagai variable bebas jadi variable bebas ini dibuat perlakuan yang berbeda nah ini nanti akan mempengaruhi variable selanjutnya yang kita sebut sebagai variable terikat begitu ya anak-anak ya untuk variable terikat itu adalah variable yang dipengaruhi oleh variable bebas nah misal kita melakukan sebuah percobaan kita membuat keadaan 1 keadaan 2 keadaan 3 nah dari keadaan 1 keadaan 2 keadaan 3 tersebut itu namanya variable bebas ya karena keadaannya berbeda nah akibat keadaan 1 2 3 itu terjadi apa gitu nah hasil yang terjadi itu itu namanya adalah variable terikat jadi variable yang dipengaruhi oleh variable bebas nanti akan saya jelaskan melalui contoh kemudian untuk variable selanjutnya itu namanya adalah variable terkontrol dalam hal ini ada variable lain yang kita buat kondisinya sama tadi kan ada perlakuan 1 2 3 dari 3 perlakuan itu ada suatu kondisi yang sama sebagai contoh kita membuat 3 percobaan 3 percobaan itu kan dilakukan pada suhu yang sama pada ruangan satu ruangan berarti suhunya sama suhu itu termasuk variable terkontrol oke anak-anak saya jelaskan dua contoh yang pertama satu contoh dulu ada percobaan sederhana misal seperti ini pengaruh jumlah gas karbit terhadap kematangan buah biasanya sering gas karbit digunakan untuk mematangkan buah nah itu pertanyaannya variable bebas terikat dan terkontrol itu yang apa untuk variable bebasnya itu adalah yang dibuat keadaan berbeda misal jumlah gas karbit yang kita berikan jumlah 1 jumlah 2 jumlah 3 nah itu kan berbeda ya jumlah gas karbitnya itu namanya variable bebas nah kemudian variable terikatnya apa tadi kan pengaruh gas karbit terhadap kematangan buah maka variable terikatnya berarti kematangan buah nah kalau diberikan jumlah 1 matangnya itu cepat atau lama nah waktu itu kan berarti hubungannya dengan variable terikat gitu ya nah kematangan buah tadi sedangkan untuk yang variable terkontrol kita membuat titik 3 perlakuan tadi itu dalam keadaan ruang yang sama ya dalam 1 ruang gak mungkin kita penelitian tempatnya misah-misah gitu kan nah tentunya kita buat dalam 1 ruang yang sama dengan suhu yang sama dengan tekanan udara yang sama suhu tekanan udara itu termasuk variable terkontrol atau kondisi yang dibuat sama perlakuannya begitu anak-anak untuk contoh soal yang kedua silahkan perhatikan penjelasan maksanda berikutnya ya baik anak-anak sekarang contoh yang kedua mengenai variable-variable dalam penelitian ya perhatikan percobaan berikut oke nah ada 2 tabung dimana tabung yang pertama itu kedua tabung tersebut diisi oleh larutan yang sama yaitu larutan asam asam sulfat H2SO4 dengan konsentrasi 1 molar nah H2SO4 ini jumlahnya sama konsentrasinya 1 molar dan 1 molar konsentrasi itu apa pak konsentrasi itu jadi jumlah zatnya dimasukkan ke dalam air yang sama jadi kalau 1 molar dan 1 molar berarti sama-sama 1 sendok dimasukkan ke dalam 1 liter air yang sama nah misalnya itu itu namanya konsentrasi itu banyaknya zat gitu yang yang dilarutkan ke dalam suatu peharut oke nanti kalian akan mendapatkan materi ini di kelas kelas 1 di akhir semester gitu ya oke saya lanjutkan untuk variabelnya jadi ada 2 kondisi yang pertama tabung 1 itu dimasukkan sebuah logam seng dengan logam bentuk padat ya bentuk padat bentuk lempengan gitu ya lempengan kemudian kondisi 2 itu sengnya itu dibuat ukurannya lebih kecil tetapi masanya sama ya satunya berukuran besar satunya berukuran kecil-lecil hanya masanya yang sama suhunya juga dibuat sama jadi kondisi yang sama apa saja anak-anak yang pertama itu konsentrasi H2S4 kemudian suhu yang berbeda apa itu ada bentuk tadi ya bentuk kepingan sengnya satunya besar satunya kecil-kecil nah ternyata setelah dicampurkan seng tadi ke dalam larutan H2S4 itu akan terjadi reaksi nah hasilnya adalah nanti reaksi tersebut sengnya akan larut kemudian waktunya untuk yang pertama ya tabung yang pertama itu selama 14 detik reaksinya tabung yang kedua itu selama 10 detik nah berarti disini dari hasil seng yang dicembulkan tadi akan mempengaruhi waktunya baik anak-anak berdasarkan percobaan tersebut yang merupakan variable bebas terikat atau terkontrol variable apa oke nah untuk variable bebasnya pak seng jelaskan ya yang pertama tadi yang dibuat pelakuannya berbeda coba apa yuk ya tentunya ukuran dari logam seng tadi ya atau z n satunya berukuran besar satunya berukuran kecil kecil walaupun masanya sama tetapi ukurannya berbeda begitu sekarang dari variable bebas tadi mempengaruhi apa ternyata mempengaruhi waktu sehingga variable terikatnya berarti waktu yang diukur begitu anak-anak ya satu lagi ya variable terkontrol berarti disini dari dua percobaan tersebut yang dibuat kondisinya sama apa saja ada dua ya kalau kalian jeli yang pertama itu adalah konsentrasi H2SO4 yang kedua adalah suhu nah kurang lebih begitu anak-anak sudah jelas dari penjelasan Pak Sander tadi mengenai variable-variable dalam penelitian ya kurang lebih untuk materi kelas 10 di awal yaitu mengenai metode ilmiah dan variable-variable penelitian masih banyak lagi sebenarnya mengenai keselamatkan kerja gitu ya dan mengenai jenis bahan-bahan yang berbahaya atau simbol-simbol bahan yang berbahaya tetapi itu bisa kalian cari sendiri ya pada sumber yang lain Pak Sander sampaikan informasi yang kalian perlu pahami saja oke nah kurang lebih untuk pertemuannya saya cukupkan sekian untuk kalian selalu jaga diri ya di rumah karena kondisi saat ini selalu cuci tangan dan mengenakan masker jika akan keluar rumah ya dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada begitu anak-anak untuk pertemannya saya cukupkan sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati